Intro Temu lagi di Hot Room dengan topik Sudah sangat keji kelakuan banyak anak di bawah umur yang kejadian di Palembang Dimana umur 13 diperkosa oleh 4 orang Namun demikian hari ini walaupun saya sangat sedih Badan terasa linuk Saya tidak lupa kopi luak Luak hitam premium Kesukaan Hotman Sehingga saya mungkin tidak akan kena penyakit lupa ingatan atau amnesia Kopi adalah obat mutakhirnya Aman di lambung itu kuncinya Oke jadi Coba Bapak uraikan dulu Kalau anak umur 14 sampai 18 tahun Memerkosa berapa tahun hukumannya? 14 sampai 18 14 sampai 18 itu ancaman paling tingginya 15 tahun Ya paling tinggi Tapi bukan hanya setengah dari hukuman orang dewasa Ya memang ada tiga keistimewaan bagi anak-anak yang diberikan oleh peradilan Yang pertama sidangnya tertutup Tapi tetap diadili kan? Diadili Walaupun dia umur 12 tahun tetap diadili kan? Tetap diadili Cuma Tertutup Tertutup dan tidak boleh hukumannya ditahan Itu masalahnya Kalau dia umur 14 tahun kebawah Ya Itulah kesalahan undang-undang kita Begitu kan? Kesalahan atau tidak itu Pak? Apa? Dari sudut korban ya bisa disebut sesama Dari sudut korban Memang korban sama Bapak perasaannya berbeda Nggak Artinya maksudnya begini Ini Apa? Aturan existing kan yang sekarang diakui Dan yang dibuat oleh DPR itu gitu Ya menurut Bapak itu peraturan sudah ketinggalan zaman Karena dulu kan Medsos tidak seperti sekarang ini Itu kan peraturan dibuat 12 tahun lalu Ya Mungkin anak-anak belum tahu Belum punya pegang handphone iPhone 15 Sekarang udah iPhone 16 malah Ya Sudah waktunya Kenapa anggota DPR kita ini tutup telinga Tutup semuanya Padahal pemerkosan dimana-mana oleh anak di bawah umur Sedangkan undang-undang politik Mereka bisa robah dalam semalam Gimana ya coba Ya Apa sebagai ahli hukum Ya Saya kira Sudah apa Sudah ada fenomena yang menunjukkan bahwa Tidak cocok lagi Dependisi Apa Anak-anak Anak-anak Yang berhadapan dengan hukum itu Dibatasi sampai umur yang seperti sekarang ini Oke Pak Susno yang terkenal sangat kritik Sesudah Sesudah selesai menjabat di Baris Krim Mabes Polri Kenapa undang-undang politik Tentang umur bisa dirubah dalam hitungan malam Sementara Tentang kerasa keajilan seperti ini Undang-undang yang mengatakan 14 tahun kebawah tidak boleh dihukum Walaupun memerkosa dari belakang Memerkosa dari Dari depan Dibunuh lagi Gimana Pak? Undang-undang itu harus dirubah Jadi siapa yang tanggung jawab di negara ini? Kita tanggung jawab bersama Termasuk Hotroom Sudah menyuarakan Mudah-mudahan menjadi catatan beliau Yang DPR periode lalu Mewariskan pada DPR periode sekarang Bahwa batasan yang tidak ditahan itu Turunkan menjadi 12 Lebih dari 12 Perlakuannya adalah Dikurangi setengah Apakah ada cara lain? Ada keluarga korban Mengajukan gugatan ke MK Kan bisa kan? Oh bisa Pak Piker kapan mengajukan Atas nama klien ini? Ajukan ke PK KMK Bapak jadi pahlawan Nunggu DPR kelamaan Apalagi mereka udah mau habis Bahasa jabatan Nunggu-Nunggu gak ingat itu MK bisa Pak Saya sependapat Coba Bapak kapan? Ajukan Penasihat hukumnya ada kemarin? Ada Nah Satu Ini Ladang pengabdian Untuk penasihat hukum Seperti Pak Radi Pengabdiannya Seperti Bang Hotman Pengabdiannya Kasus Cirebon Nah sekarang Organisasi penasihat hukum Yang mana? Yang akan menyelamatkan Bapak udah beli di pengacara Bapak aja majulah dulu Susno 2G Komjen Masuk asosiasi mana Kasih izin dulu Kasih izin dulu Nah Artinya Ini Silahkan Para praktisi-praktis hukum Para advokat Para lawyer Majukan Ke MK Gugatan tentang Undang-Undang Peradilan Anak Agar Mereka dijatuhi hukuman Nah Kalau mau mengklasifikasi Diklasifikasikan Sesuai dengan Jenis Tindak pidana yang dilakukan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Diklasifikasikan Terima kasih.